Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 saran menyesatkan soal percintaan Jadi ketika kita mulai beranjak dewasa, kita itu seringkali dinasehatin atau dikasih tau beberapa mitos, beberapa nasihat yang menyesatkan dari teman-teman kita Dan saran-saran menyesatkan tersebut itu seringkali dipercaya bahkan sudah menjadi mitos dan legenda di masyarakat kita Jadi untuk mendapatkan wanita itu harus begini, begini, begini gitu Kalau kamu gak seperti ini, kamu tuh akan susah gitu untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan wanita Yang jelas-jelas yang ngomong seperti itu sebenarnya juga orang-orang yang sering patah hati dan gak dapat jodoh Jadi sebenarnya untuk apa kita menerima nasihat dari orang yang sebenarnya gagal dalam percintaan Tapi faktanya, nasihat menyesatkan ini atau mitos-mitos ini masih tetap dipercaya Kita mulai dari yang pertama, yaitu nyari cewek itu harus kaya dan ganteng Nah banyak sekali orang-orang miskin dan orang-orang yang minder, orang-orang yang mindsetnya Itu gak pernah belajar, orang-orang yang mungkin gak mau bertumbuh itu selalu bilang, selalu beralasan bahwa Untuk dapetin cewek kita itu harus kaya dan ganteng bro gitu Dan gue bisa jamin, orang-orang yang selalu bilang kalau dapetin cewek itu harus kaya dan ganteng Itu adalah orang-orang yang sebenarnya males, sebenarnya minder, sebenarnya orang yang gak mau berubah gitu Jadi seakan-akan mereka itu udah pasrah aja gitu Kalau muka mereka jelek, mereka miskin, yaudahlah pasrah aja gitu Sebenarnya itu semua adalah alasan dari orang tersebut untuk tidak mau berubah Karena faktanya, banyak orang yang miskin, yang jelek, bahkan bisa nikah, bahkan punya anak banyak Gak percaya, coba lihat sekeliling kamu, coba lihat teman-teman kamu atau masyarakat di daerah kamu Yang mereka udah nikah, apakah mereka kaya, apakah mereka ganteng, enggak kan Tapi faktanya, mereka bisa nikah dan punya anak banyak Jadi, mitos nyari cewek harus ganteng dan kaya, itu semua hanyalah mitos yang basi So, jangan pernah percaya sama mitos-mitos konyol yang dibentuk untuk melemahkan harga diri dan martabat kamu sebagai seorang pria sejati Yang kedua adalah, sindrom she is the one Nah, sindrom she is the one ini juga banyak sekali menjangkit pria-pria di Indonesia Banyak pria di Indonesia merasa bahwa wanita terbaik, wanita yang paling dia cintai, wanita satu-satunya adalah si doi Makanya, orang-orang di Indonesia itu ngejar mati-matian si cewek tersebut Sampai muncul namanya sindrom she is the one Hanya dialah wanita satu-satunya yang terbaik yang aku cintai Sebenarnya, sindrom ini tuh muncul karena ya kamu kurang pergaulan aja Kalau kamu nggak pernah bergaul sama orang lain, nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah untuk mencoba mencari pengalaman baru Mungkin merantau, pindah ke tempat yang lain, ke kota Kamu pikirannya pasti akan sempit Dan kamu akan merasa bahwa Cewek itu ya satu-satunya cuma dia Padahal ketika kamu merantau, pergi ke kota Bergaul dengan circle yang lebih hebat daripada kamu Kamu akan melihat bahwa di luar sana Ada banyak wanita-wanita yang cantik, wanita yang baik, wanita yang keren gitu Di luar sana masih banyak gitu loh Jadi kalau kamu ditolak satu, masih ada banyak cewek lain yang menanti kamu bro Jadi sindrom she is the one itu sebenarnya penyebabnya karena Kamu terlalu banyak di rumah, kamu terlalu males, kamu nggak pernah mau bergaul sama orang lain Coba join komunitas, coba perluas circle kamu, coba kamu main ke mall Kenalan sama cewek-cewek di sana, sesimpel itu bro Yang ketiga adalah, nyari cewek harus pakai motor 150cc atau harus pakai mobil Dan ini adalah masalah anak-anak atau anak muda di kota gitu Jadi ketika kalian di perkotaan itu, banyak pria-pria itu minder Karena mereka nggak punya motor yang keren, nggak punya mobil yang bagus Sehingga ketika mereka PDKT atau ngajak jalan cewek, mereka itu minder Karena menurut mereka untuk dapetin cewek itu harus pakai motor yang bagus, pakai mobil yang bagus gitu Sehingga harga diri mereka itu menurun gitu, sehingga mereka itu minder gitu Padahal ya cewek itu mau-mau aja gitu jalan sama kamu, mau pakai motor, mau pakai mobil Kalau memang dia itu ya cinta sama kamu, sesimpel itu Nah pertanyaannya adalah, kamu itu belum maju berperang, belum maju untuk PDKT, kamu udah minder dahulu gitu Mindset kamu udah salah Coba kalau kamu mindsetnya diubah Bahwasannya ya cewek itu, kalau dia memang tertarik sama kamu, suka sama kamu Mau kamu pakai sepeda, mau kamu pakai motor, pakai mobil, itu nggak ada masalah bro Jadi nggak ada hubungannya, percintaan dengan motor, mobil, atau sepeda, itu nggak ada Kalau cewek udah cinta sama kamu, mau kamu jalan kaki pun, dia tetap akan mau gitu sama kamu Nah pertanyaannya adalah, kamu itu terlalu jauh melangkah, mikirnya tuh kejauhan gitu Nah kalau misalkan posisi kamu itu masih miskin, masih nggak punya apa-apa Ya kamu cari cewek yang levelnya sama seperti kamu Jangan nyari cewek yang high class Kalau kamu nyari cewek yang high class, sedangkan kamu masih minder, sedangkan kamu masih loyo Ya jelas, kamu pasti akan ditolak Jadi kalau kamu masih minder, masih loyo, kamu masih punya motor Ya cari cewek yang memang konsekuen dan memang mau diajak untuk naik motor Simpelnya seperti itu Tapi kalau kamu pemberani, kalau kamu jiwanya berpetualang Ya kamu nggak akan ngurusin hal seperti itu Mau kamu miskin, mau kamu kaya, mau nggak punya apapun Kamu tetap akan kenalan, kamu tetap akan PDKT sama siapapun Kenapa? Karena kamu modalnya berani Nah sesuaikan dengan karakter kamu Karakter kamu adalah orang yang perhitungan atau orang yang modal nekat Nah itu terserah kamu Dua-duanya benar Kenapa? Karena karakter orang beda-beda Jadi disini gue tidak akan menyalahkan siapapun Yang gue salahkan adalah Orang-orang atau pria-pria yang tidak mau berjuang Yang bisanya cuma ngeluh, nyalain keadaan Itu yang gue nggak suka Yang keempat adalah kalau nyari cewek itu harus tinggi Harus badannya ideal gitu Harus punya tubuh yang keren, nggak kurus dan nggak gendut Sebenarnya ini juga mitos gitu Kalau kamu punya badan yang ideal, badan yang tinggi, badan yang putih Ya itu adalah rejeki buat kamu Tapi kalau misalkan kamu udah kurus atau gendut Ya kamu tetap bisa punya pacar Kamu tetap bisa PDKT sama siapapun Ya faktanya banyak orang gendut, banyak orang kurus di luar sana Itu ya gunta ganti pacar Kayak gunta ganti makan aja gitu Simple gitu Nah pertanyaannya adalah Kalau kamu punya kekurangan dari segi fisik Ya kamu harus memiliki kelebihan di sudut pandang yang lain Nah pertanyaannya adalah Kalau kamu punya kekurangan di fisik Ya kamu harus punya kelebihan yang lain gitu Mungkin kamu punya skill, hobi kamu bagus Kamu punya passion, kamu punya pekerjaan yang mapan Itulah poinnya disitu Jadi kalau kamu lemah di satu sisi Ya kamu harus kuat di sisi yang lain Jadi meskipun kamu kurus, meskipun kamu pendek Meskipun kamu gendut Tapi kamu masih punya kelebihan yang lain Nah disitulah pertimbangan wanita untuk memilih kamu Semoga video ini bisa jadi renungan untuk kita semua Semoga bermanfaat dan semangat bro Semoga bermanfaat dan semangat bro